Ketua Badan Wakaf Indonesia BWI Kota Denpasar, Haja Sri Subakti melakukan pengesahan nazir atas tanah wakaf di Desa Padang Sambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar. Pengesahan nazir ini dilakukan BWI terkait adanya nazir perorangan tanah wakaf dimaksud yang diberhentikan. Pengesahan ini sekaligus dilakukan terhadap nazir perorangan yang baru, sebelumnya ada 5 nazir perorangan. Sementara saat pengesahan total nazir berjumlah 9 orang, yaitu Haji Eki Kules SEMM, Haji Bambang Santoso SPD MPD, Haji Azizuddin SAGMA, Wairin Kuncoro, Haji Mustafid Amna, Haji Aminullah, Dr. Gigi Muhammad Taha, Haji Sigit Sunaryanto, Dr. Fauzi Hamid Abbas. Tugas dan tanggung jawab nazir wakaf tersebut adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan mengamankan harta benda wakaf, menyampaikan laporan secara tertulis kepada perwakilan Badan Wakaf Indonesia Kota Denpasar dan kantor urusan agama Kecamatan Denpasar Barat secara berkala. Hadir dalam acara pengesahan tersebut, antara lain Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali dan jajaran pengurusnya, anggota DPDRI MPR Haji Bambang Santoso dan undangan lainnya. Jangan lupa subscribe!